Nah tadi Hakim juga dalam pertimbangannya kalau dianggap tidak profesional silahkan diajukan ke pengawas internal atau ke Dewan Pengawas. Istilahnya begitu. Jadi itu kira-kira tadi putusannya sekaligus tanggapan saya, opini saya seperti itu tadi. Dan seperti biasa kami sudah bersepakat dengan teman-teman tadi dalam jangka waktu 2 minggu ke depan ya kita ajukan tugatan yang baru dengan pertimbangan yang dulu pernah kita menangkan di sini dalam kasus Senturi. Itu kan dimanai itulah terjadi pengendian secara diam-diam dan material. Jadi kemarin memang kita belum masukkan karena ini masih gugatan pertama, ya pemanasan lah kira-kira gitu. Tapi kita berjanji bahwa ini 2 minggu maksimal 1 bulan ke depan kita ajukan gugatan baru dengan dalil bahwa telah terjadi pengendian penyudikan material itu berdasarkan putusan kasus Senturi. Dan juga ada putusan juga di Boya Lali yang juga mirip bahwa 5 tahun perkara mangkrak padahal sudah ditetapkan tersangka namun kemudian juga tidak dilanjutkan. Maka itu dinyatakan sebagai pengendian penyudikan dan diperintahkan untuk diteruskan. Nah diteruskannya apa ya sedang inal sensi ya? Jadi itu intinya teman-teman. Ya mas, secara formal kan memang KUHAB tidak mengenal pengendian penyudikan secara diam-diam. Tapi jurisprudensinya ada kan. Jadi sebenarnya kenapa ini keputusan hak ini menolak? Ya hakim nampaknya masih Puan Bapak ini ada kelompok hakim itu kan yang formalitis atau yang materialistis. Artinya yang hanya berdasarkan pokoknya buktinya harus ada hitam di atas putih kan. Ya hakim yang istilahnya hakim yang tidak mau untuk keluar dari buku lah gitu. Jadi dan ada hakim juga yang berani keluar dari buku ya. Berarti ini kan hakim yang masih dalam tech book. Ya sudah gak apa-apa kan. Batas hakim itu boleh punya kemandirian untuk dia tech book atau out of box gitu. Jadi ya kita sebenarnya akan selalu rajin mencari hakim disini nanti mudah-mudahan kayak dulu kasus century menemukan hakim yang berani keluar dari buku gitu. Jadi itu nantikannya apapun ini kasus ini kan sudah berjalan lebih dari 4 tahun. Bentar lagi 5 tahun. Sementara dari luar sah perkara ini hanya maksimal 12 tahun. Jadi kalau nanti 12 tahun ke depan itu tidak disidangkannya absensi ya maupun tidak bisa ditangkap ya perkara ini akan menguap. Nah maka dari itulah kami berihtiar maju ke hakim, menangis kepada hakim untuk mengaudit kinerja KPK yang tanda kutip jelek begini gitu loh. Jadi kalau saya teriak-teriak di luar demonstrasi atau surat audiens segala macam yaudah paling diarsipkan gitu. Kalau di hadapan hakim nah baru kemarin kan ya membuktikan ada surat perintah penyidikan baru di Mei 2023. Terima kasih telah menonton!